Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak yang baik dan ajaib, Bapak yang bertahta di kerajaan sorga, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkatmu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikanmu, dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar Renungan Saudara Rohani, bacaan Renungan dan Ayat Emas Alkitab Renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut. Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Tertulis di dalam kitab Ayub 5 ayat 17, topik renungan kita hari ini adalah. Kunci berbahagia, bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab Saudara yang terambil dari kitab Masmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6 berkata. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, saat kita menempuh jalan yang dikenan Tuhan, hidup kita pasti diliputi kebahagiaan. Mari kita mulai renungan siang kita, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pasal pertama Kitab Masmur mengelompokkan manusia ke dalam dua golongan, yakni orang benar dan orang fasik. Orang benar adalah mereka yang hidup menuruti perintah Tuhan sehingga mengalami hidup yang berbahagia. Sebaliknya orang fasik adalah mereka yang menempuh jalan kejahatan sehingga berakhir pada kebinasaan. Maka tidaklah salah jika dikatakan bahwa seluruh Kitab Masmur, bahkan seluruh Alkitab, menggaungkan pesan serupa. Sang Pemasmur mengisyaratkan bahwa seseorang tidak otomatis menjalani hidup yang benar ataupun menjadi fasik dengan tiba-tiba. Itu adalah akibat dari pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari. Seseorang dapat menjadi fasik ketika ia terpengaruh dengan ajakan orang fasik, lalu mulai bertekun di dalam dosa, dan kemudian nyaman di dalamnya. Namun, orang yang tidak menempuh jalan kejahatan karena ia lebih memilih mengikuti perintah Tuhan. Dialah yang disebut berbahagia. Ia bergembira dan bersuka cita, serta teberkati karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ia menyukai atau mengasihi Tuhan dan firmannya, serta menjadikannya panduan dalam menjalani hidup setiap hari. Menyadari hal ini, kita diingatkan untuk berhati-hati dalam setiap pilihan yang kita ambil. Nasihat siapa yang perlu kita dengarkan atau abaikan, lingkungan pergaulan mana yang perlu kita ikuti atau jauhi, Kegiatan apa yang perlu kita jalani atau hindari, tentunya alat ukurnya ialah kesesuaian dengan firman Tuhan dan motivasi kita melakukannya ialah karena dilandasi kasih kepada Dia. Tindakan inilah yang akan membuat hidup kita berbahagia. Kebahagiaan orang benar? Orang benar merasakan kebahagiaan yang mendalam karena mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka tidak terpengaruh oleh arus dunia atau godaan dosa, tetapi menemukan kepuasan sejati dalam hidup yang konsisten dengan prinsip-prinsip rohani yang mereka percayai. Kebahagiaan orang benar juga mencakup perasaan ketenangan batin yang datang dari mengetahui bahwa mereka hidup dalam persekutuan dengan Allah. Mereka memiliki keyakinan bahwa Allah menyertai mereka dalam setiap langkah hidup mereka, memberikan kekuatan, hikmat, dan perlindungan. Kebahagiaan orang benar juga melibatkan penghargaan dan berkat dari Allah. Masmur 1 ayat 3 menyatakan bahwa orang benar akan berbuah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mereka akan diberkati dengan pertumbuhan rohani yang berlimpah dan kemampuan untuk memberkati orang lain di sekitar mereka. Kebahagiaan orang benar bukanlah kebahagiaan sesaat atau berdasarkan situasi sementara, tetapi merupakan kebahagiaan yang mendalam dan abadi. Ini berasal dari hubungan yang kokoh dengan Allah dan hidup dalam ketaatan kepadanya, yang membawa kepuasan dan kelegaan di tengah-tengah ujian dan kesulitan hidup. Orang benar merasa bahagia karena mereka hidup sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Mereka tahu bahwa hidup mereka memiliki makna dan tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar mencari kesenangan atau kepuasan dunia. Mereka hidup untuk kemuliaan Allah dan untuk melayani-Nya dengan setia. Dengan demikian, kebahagiaan orang benar adalah hasil dari hidup dalam ketaatan kepada Allah, merenungkan firmannya, dan hidup dalam persekutuan yang erat dengannya. Ini adalah kebahagiaan yang mendalam, abadi, dan tidak tergantung pada keadaan luar, melainkan berakar dalam hubungan yang intim dengan sang pencipta. Dari perikop Masmur 1 ayat 1 sampai dengan 6, kita akan menyelami pesan suci ini untuk menemukan bagaimana hidup dalam jalan kebenaran membawa kepada kehidupan yang penuh berkat dan kebahagiaan yang abadi. Pertama, orang benar mempertahankan jalan kebenaran. Masmur 1 ayat 1 sampai dengan 2 menggambarkan orang benar sebagai mereka yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di tempat orang pencemoh. Sebaliknya, mereka menikmati hukum Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan terhadap firman Allah. Kedua, orang benar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Allah menjanjikan berkat dan perlindungan bagi orang benar dalam Masmur 1 ayat 3. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada waktunya dan tidak layu daunnya. Demikian juga orang benar, mereka diberkati dengan kekuatan dan ketahanan oleh Allah. Bahkan di tengah-tengah badai kehidupan, mereka tetap teguh dan berbuah untuk kemuliaannya. Ketiga, orang berdosakan binasa. Masmur 1 ayat 4 sampai 6 menegaskan bahwa jalan orang berdosa akan mengarah pada kebinasaan. Mereka seperti sekam yang diterbangkan angin dan akan dibawa oleh angin ke tempat terpencil. Namun, Tuhan mengenal jalan orang benar, dan mereka akan hidup selama-lamanya. Ini adalah teguran keras bagi kita untuk tidak terjerumus dalam kehidupan berdosa, tetapi untuk tetap setia dalam jalan kebenaran. Pertanyaan kita sekarang adalah kebahagiaan apa yang diterima orang benar? Berdasarkan perikope ini, Pem Smur menggambarkan kebahagiaan orang benar sebagai berikut. Pertama, menghindari nasihat orang jahat, jalan orang berdosa, dan tempat orang pencemoh. Orang benar tidak mengambil pedoman hidup dari nasihat orang yang hidup dalam kedurhakaan terhadap Tuhan. Mereka juga tidak mengikuti contoh hidup dari orang-orang yang secara terang-terangan menentang kehendak Allah. Orang benar tidak duduk bersama mereka yang mencemoh atau mengejek kebenaran ilahi. Ini menegaskan pentingnya untuk memilih lingkungan dan teman-teman yang mendukung pertumbuhan rohani dan kekudusan. Kedua, menikmati dan merenungkan hukum Tuhan. Orang benar menemukan kebahagiaan dalam memperhatikan dan merenungkan hukum Tuhan. Mereka tidak hanya mempelajari firmannya secara sekilas, tetapi mereka merenungkannya dengan tekun, baik siang maupun malam. Ini menunjukkan komitmen yang mendalam untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang membawa kebijaksanaan dan panduan dalam setiap aspek kehidupan. Ketiga, berbuah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Gambaran pohon yang ditanam di tepi aliran air mencerminkan kestabilan dan kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang benar. Mereka seperti pohon yang akarnya kuat dan menjangkau air yang mengalir terus, sehingga mereka mampu menghasilkan buah pada waktunya. Ini menunjukkan bahwa orang benar akan mengalami pertumbuhan rohani yang berkelanjutan dan akan memberkati orang lain di sekitar mereka. Keempat, kontras dengan nasib orang berdosa. Sebaliknya, Mas Mursatu juga menyoroti nasib orang yang hidup dalam kedurhakaan. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, tidak memiliki kekokohan atau stabilitas. Akhir dari jalan mereka adalah kebinasaan dan kehancuran. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua untuk menjauhi jalan dosa dan mengikuti jalan kebenaran yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Kelima, Allah mengenal jalan orang benar. Orang benar yang hidup dalam ketaatan kepada Allah dikenal olehnya. Ini menegaskan hubungan yang intim antara Allah dan orang-orang yang setia kepadanya. Allah menyertai mereka dalam setiap langkah hidup mereka dan memberikan perlindungan serta berkatnya. Ini adalah jaminan bahwa kehidupan yang diberkati dan bahagia adalah hasil dari hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dengan demikian, kebahagiaan orang benar dalam Masmur 1 ayat 1 sampai dengan 6 adalah hasil dari hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, merenungkan firmannya, dan mempercayai bahwa Allah akan memberkati dan melindungi mereka yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sehingga mereka dapat mengalami kehidupan yang penuh berkat dan kebahagiaan yang sejati dalam persekutuan dengan Allah. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan saat ini? Dari tema, kebahagiaan orang benar, berdasarkan Masmur 1 ayat 1 sampai dengan 6, ada beberapa hal yang perlu direfleksikan. Pertama, pilihan hidup. Masmur 1 menyoroti pentingnya memilih jalan kebenaran dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati tidak ditemukan dalam mengikuti arus dunia atau memperhatikan nasihat orang berdosa, tetapi dalam hidup yang taat kepada Allah. Kedua, kontemplasi firman Tuhan. Orang benar menikmati kebahagiaan dalam merenungkan dan memperhatikan hukum Tuhan. Ini menunjukkan pentingnya memiliki waktu khusus untuk merenungkan firmannya, memahami kehendaknya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, keterhubungan dengan Allah. Hubungan yang erat dengan Allah adalah sumber kebahagiaan yang sejati bagi orang benar. Allah mengenal jalan orang benar dan menyertai mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Ini mengajarkan kita untuk mempercayai dan bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal. Keempat, pertumbuhan rohani. Gambaran pohon yang ditanam di tepi aliran air menggambarkan pertumbuhan rohani yang berkelanjutan bagi orang benar. Ini menekankan pentingnya untuk terus tumbuh dalam iman dan ketaatan kepada Allah, sehingga kita dapat menghasilkan buah rohani yang berlimpah. Dengan merenungkan tema ini, kita dipanggil untuk mengevaluasi hidup kita dan memastikan bahwa kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, merenungkan firmannya, dan terus tumbuh dalam persekutuan dengannya. Karena itu, hanya dengan demikian kita dapat mencapai kebahagiaan yang sejati dan abadi yang hanya ditemukan dalam hubungan yang intim dengan sang pencipta. Kebahagiaan orang benar, banyak orang menginginkan hidupnya sebagai orang benar. Namun menjadi orang benar yang senantiasa benar-benar hidup dalam kebenaran tidaklah semudah mengatakannya. Orang benar bukan hanya berbuat baik saja, tetapi ia harus melakukan kebenaran dengan segala resikonya. Ada dua arti sederhana dari orang benar, yaitu orang yang hidupnya melakukan hal-hal benar dan orang yang kehidupannya dianggap benar atau dibenarkan. Itu artinya, ada dua cara untuk menjadi orang benar. Yang pertama adalah dengan melakukan hal-hal yang benar, dan yang kedua adalah dengan dibenarkan. Dalam hal ini, orang benar diliputi keadaan yang berbahagia, yang berarti kesenangan dan ketentraman hidup, lahir batin, serta keberuntungan dan kemujuran. Tentu ada banyak sekali alasan yang bisa membuat seseorang berbahagia, setiap orang memiliki ukuran kebahagiannya sendiri. Bagaimana kebahagiaan orang benar yang dimaksudkan dalam Nats ini? Penjelasan Nats, Pemasmur memberikan dua gambaran tentang kunci kebahagiaan yang sejati. Yang pertama adalah tentang jalan yang ditempuh dan yang kedua adalah hubungan dengan jalan yang ditempuh tersebut. Ukuran kebahagiaan yang sejati terletak pada jalan yang ditempuh oleh setiap orang dan bukan pada apa yang dia miliki. Dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh, yang kesukaannya ialah tawarat Tuhan dan yang merenungkan tawarat itu siang dan malam. Dengan kata lain, apapun yang dia miliki, sebanyak apapun keturunannya, dan setinggi apapun jabatannya, yang dapat memberikan kebahagiaan baginya hanya apabila dia hidup menurut kehendak Tuhan. Contoh yang bisa kita lihat di dalam kehidupan ini, ada banyak orang yang memiliki harta berlimpah, fasilitas yang mewah dan memadai, memiliki pasangan yang cantik atau ganteng, namun tidak menikmati kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya, banyak orang yang hidupnya sederhana, tetapi menikmati kehidupan dalam damai dan rasa bahagia, sebab kunci kebahagiaannya adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ikut-ikutan dalam gaya hidup duniawi yang tidak benar. Pemasmur menyebutkan gambaran yang kedua yang dianalogikan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hal ini menunjukkan bahwa pohon itu tidak akan mengalami kekeringan, layu daunnya karena kekurangan air, karena berada di tepi aliran air, bahkan yang akan menghasilkan buah pada musimnya, yang menunjukkan bahwa keadaan pohon itu subur dan bertumbuh. Segala sesuatu yang dilakukan akan berhasil, karena diberkati oleh Tuhan. Hal ini berbeda dengan orang-orang fasik. Hidup orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin, tidak akan tahan dalam penghakiman, bahkan tidak bertahan dalam perkumpulan orang benar. Hidup orang fasik kelihatan hebat, kelihatan baik-baik saja, tetapi sesungguhnya tidak kokoh, dengan mudah dapat tertiup angin. Hidup orang fasik kelihatan kuat di permukaan, tetapi sesungguhnya keropos di dalamnya. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita, untuk tidak tertarik dengan kehidupan orang fasik yang sepertinya enak itu. Sebab sesungguhnya hidup mereka tidak berarti, mereka hidup dalam kebahagiaan yang semu. Kita orang percaya, yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus melalui penebusan yang dilakukannya di kayu salib terhadap dosa-dosa kita, tentu saja kita merindukan kebahagiaan yang sejati. Harta, jabatan, keturunan tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati bagi kita. Namun kita harus menyadari bahwa kunci kebahagiaan terletak pada jalan hidup yang kita tempuh, yaitu jalan orang benar yang berjalan di jalan Tuhan, bukan di jalan orang fasik. Percayalah, dengan berjalan di jalan Tuhan dan tidak berkompromi dengan kevasikan, kita akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Semua orang tentu menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Namun ada banyak sekali kebahagiaan yang hanya bersifat semu, serta hanya terlihat bahagia dari luarnya saja, tetapi tidak dengan hati atau batin. Pemasmur melalui nas ini menerangkan bagaimana sesungguhnya kebahagiaan itu dan apa yang membuat orang benar berbahagia. Hidup menjadi pribadi yang benar, yang melakukan firman Tuhan dan yang berjalan di jalan Tuhan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Saat ini, kita diingatkan untuk senantiasa berseru kepada Tuhan agar dikuatkan melakukan dan menjalani kehidupan sebagai orang yang benar. Sehingga kita boleh merasakan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan hidup di dalam Tuhan yang tidak merasakan kekeringan, kegersangan rohani, selalu diberkati Tuhan melalui pekerjaan yang kita lakukan. Oleh karena itu, meskipun hidup menjadi orang benar seturut dengan firman Tuhan itu tidak mudah karena banyaknya cobaan, masalah, pergumulan yang akan dihadapi silih berganti, ingatlah bahwa kita akan merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mencintai Taurat Tuhan, hidup itu adalah pilihan. Apa yang akan dikerjakan, hal apa yang sedang dipikirkan, itu tergantung kepada pilihan kita. Menentukan sebuah pilihan adalah keharusan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa pilihan, sebab, mulai dari anak-anak kita sudah diajari untuk membuat sebuah pilihan, meskipun tidak selalu yang terjadi itu adalah pilihan kita. Di era industri sekarang ini, banyak pilihan dan tawaran yang diperhadapkan kepada kita memilih menggunakan android atau eos, kasual atau ala korea, memilih mengikut tren atau hanya sebagai pengamat saja, sebagai pemuda ataui yang memiliki iman kepada Kristus, kita juga diperhadapkan pada pilihan, menjadi orang benar atau menjadi orang fasik, setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi. Maka, hal terbaik adalah mengetahui dan menyadari dampak serta akibat dari pilihan yang diambil. Pemasmur mengawali kitab ini dengan memberikan gambaran antara orang benar dengan orang fasik. Pemasmur dengan jelas memberi keterangan akan dua gambaran tersebut, sehingga pesan yang hendak disampaikannya dalam teks ini dapat kita temukan. Yang berbahagia adalah orang yang benar dan gambaran dari kehidupan orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Artinya, sebuah pohon akan bertumbuh dan berbuah jika memiliki asupan air yang cukup. Orang benar akan senantiasa diberkati dalam kehidupannya. Tidak kekurangan dan tidak kelebihan, sebab segalanya telah disediakan oleh Tuhan. Gambaran orang benar dalam kesehariannya dapat dipastikan berbeda dengan orang fasik. Orang benar hidup dalam kebenaran Tuhan, sebab kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Pola pikir dan perilaku orang benar akan menghasilkan buah-buah roh. Baik orang benar ataupun orang fasik keduanya tidak luput dari dosa. Tetapi, orang benar sadar akan keberdosaannya, sedangkan orang fasik tidak. Pemasmur memberi gambaran tentang orang fasik seperti sekam yang ditiup oleh berbagai kekuatan yang tidak dapat mereka lihat, akan menerima penghukuman pada hari penghakiman, dan akan menuju kepada kebinasaan. Maka, saat ini, apakah pilihan Anda sudah tepat? Mari ubah haluan jika pilihanmu saat ini sedang menuju kepada kebinasaan. Tidak ada kata terlambat untuk memilih menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Jika saat ini Anda sudah memilih untuk menjadi orang benar dan mencintai Taurat Tuhan, Mari koreksi dan uji hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimanakah sikap orang Kristen yang mencintai dan merenungkan Taurat Tuhan? Bagaimana gambaran orang benar menurut pemasmur? Bagaimana gambaran orang fasik dan apa yang akan diperolehnya? Dari kedua pertanyaan di atas, mari buat perbandingan antara orang benar dengan orang fasik berdasarkan teks Masmur 1 ayat 1-6. Menurut Anda, apa kendala terbesar untuk melakukan Taurat Tuhan? Apakah upaya yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut? Apakah Anda sungguh-sungguh telah menjadi orang benar di hadapan Tuhan? Pastikan bahwa pilihanmu tak membawamu kepada kebinasaan. Perjanjian dengan Tuhan, Tuhan menginginkan Anda menjadi orang benar. Karena itu, mendekatlah kepada Tuhan, cintai dan renungkanlah ajarannya, sehingga Anda dapat menjadi orang yang menghasilkan buah kebaikan bagi orang di sekitar. Bagaimana kita senang akan hukum Tuhan? Masmur 1 membandingkan jalan orang berdosa, yang merusak dengan jalan orang benar, yang berhasil dan memuji berkat-berkat kesalahan. Menurut Pemasmur, kebahagiaan, sukacita, dan kesuksesan datang kepada mereka yang senang dengan Taurat Tuhan, orang benar, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dengan kata lain, ia tidak mengikuti nasihat dunia, tetapi senang menaati Tuhan dan firmannya. Kata hukum di sini berarti kumpulan ajaran, instruksi, atau arahan. Hukum Tuhan sering dikaitkan dengan 10 perintah atau kitab-kitab Musa, 5 kitab pertama perjanjian lama yang disebut pentata. Namun istilah ini juga dapat mencakup seluruh wahyu kebenaran dalam firman Tuhan, seperti dalam kata Ibrani asli yang diterjemahkan sebagai, kesenangan, menunjukkan perasaan kesenangan, kepuasan, atau sukacita yang luar biasa. Membaca, mempelajari, dan menerapkan kebenaran Tuhan dalam kehidupan seseorang adalah kesenangan dan sukacita orang benar. Hubungan orang yang saleh dengan firman Tuhan seharusnya seperti jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta senang satu sama lain. Mereka ingin menghabiskan waktu bersama. Mereka menyerap setiap kata yang mereka ucapkan satu sama lain. Ketika mereka berpisah, mereka rindu untuk berada di dalam kebersamaan satu sama lain. Itu adalah ilustrasi tentang bagaimana seharusnya perasaan kita tentang firman Tuhan. Masmur 119 ayat 1 berkata, Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Hukum di sini secara luas mengacu pada perintah dan kehendak Tuhan yang dinyatakan. Menurut Alkitab Amplifiat, penulis Masmur 1 tampaknya memiliki makna yang sama luasnya dalam pikiran. Orang yang saleh, menerima instruksi dan arahan dari nasihat penuh firman Tuhan. Orang percaya senang dengan hukum Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita sering berkonsultasi dengannya, membiarkannya menjadi terang penuntun dan peta jalan untuk perjalanan kita. Kita senang dengan firman Tuhan karena kita tahu itu memiliki kuasa untuk menopang kita dengan sukacita melalui saat-saat putus asa. Untuk memberikan penghiburan, perlindungan, dan kemenangan atas dosa, dan untuk menuntun kita dengan aman menuju rumah kekal kita. Bergembira dalam hukum Tuhan berarti menghormati dan menghargai firman Tuhan karena itu adalah harta yang tak tergantikan. Makanan yang lebih berharga daripada ribuan keping perak dan emas, teman dan sahabat yang selalu ada, tema lagu kita sepanjang hidup, makanan yang manis dan memuaskan bagi jiwa, terang di dalam kegelapan, milik pusakaku untuk selama-lamanya, dan kegembiraan hatiku, dan pemberi hidup, penopang hidup, kekuatan yang penuh kuasa, pembebas. Kita bersuka cita dalam hukum Tuhan dengan menjadikan firman Tuhan bagian sehari-hari dari kehidupan kita, dengan menerima berita dengan sangat bersemangat, membaca alkitab kita, mempelajari dan menyelidiki kitab suci setiap hari, membiarkan firman, mengoreksi kita ketika kita salah, dan mengajar kita untuk melakukan apa yang benar, menyembunyikannya di dalam hati kita untuk menjaga kita dari dosa, percaya padanya, dan menaatinya. Kasih adalah inti dari bersuka cita dalam hukum Tuhan, saat Tuhan dan firmannya menjadi apa yang paling kita sukai dalam hidup. Betapa ku cintai toratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Tuhan ingin merebut seluruh hati kita dengan firmannya. Gambarannya adalah satu suka cita dan kesenangan bersama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan senang atas umatnya dengan memberkati mereka dengan kelimpahan dan kemakmuran rohani, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, dan kita, pada gilirannya, bergembira karena Tuhan mengasihi dia dengan segenap hati kita, dan melakukan apa yang dia katakan dalam firmannya. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia. Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa, Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemuh menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di Renungan Siang Saudara Rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararoani.gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!